Lalu sebelumnya kita bahas gimana si kebul ini nyerang tanaman sampe koit, lanjut saya akan info cara penyebarannya ga. Pertama, hidup si kebul ini melewati dua fase ga. Anggeplah fase kecil atau nimfa dan dewasa. Fase kebul kecil sangat aktif kalau dibandingkan fase dewasa yang cenderung ga bergerak. Fase kecil inilah mereka bergerak aktif dan menyebar. Bayangin aja betingannya sekali bertelur sampe kurang lebih 500 butir telur. Kedua, kebul ini hampir seluruh badannya dilapisi sama lilin yang berwarna putih dan lengket. Jadi karena lengket, dia bisa nempel di pakaian, sarung tangan, topi, dan sepat. Terus bisa ngikut atau berpindah ke tanaman lainnya. Jadi buat kalian yang nyemprot atau habis deket-deket amani kebul, hati-hati ketempelannya ga. Sekarang gimana sih cara pengendaliannya? Menurut jurnal riset, ini ada dua cara ga. Mekanis dan kimia. Kalau mekanis itu kebul kecil dan dewasa ditangkep dan dimusnahkan atau diisolasi. Nah buat sekala rumahan kayak saya rasanya ini cara yang memungkinkan dan paling efektif. Oke lanjut ke part terakhir ya ga.